Persoalan banjir dadakan masih terus ditemukan di permukiman perumahan warga, terutama di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Menyikapi hal tersebut, Dinas Perkim Moro Jambi mewajibkan pihak developer atau pengembang untuk membuat lubang resapan atau biopori. Dinas Perubahan dan Permukiman atau Perkim Kabupaten Moro Jambi meminta kepada seluruh developer yang ada di Moro Jambi untuk membuat lubang resapan atau biopori. Kandis Perkim Kabupaten Moro Jambi Firman Syah mengatakan saat sangat sedikit perumahan yang memiliki lubang resapan. Karena dengan adanya lubang resapan biopori dapat mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya serap air pada tanah. Firman Syah mengatakan lubang resapan sangat penting, di mana minimal satu unit rumah memiliki tiga lubang biopori. Pengembang wajib memiliki biopori, itu akan kita sampaikan nanti suratnya pada 1 Januari. Jadi, ketika unit-unit rumah sudah memiliki biopori-biopori, di samping bisa dimanfaatkan untuk kompos, kemudian bisa melakukan serapan air, maka minimalisir dari limpasan atau banjir yang tiba-tiba atau sesaat itu bisa diminimalisir kejadiannya. Minimal berapa biopori? Satu unit itu saya berharap bisa tiga biopori, dua di depan, satu di belakang, dan itu nanti bisa digunakan untuk tempat sampah organik, dimasukkan ke dalam lubang tersebut, airnya diserap, nanti setiap satu bulan sampah tersebut bisa dinaikkan menjadi pupuk komposter. Selain itu juga mengingat saat ini sudah memasuki musim penghujan. Untuk mencegah terjadinya banjir atau genangan air, perumahan wajib memiliki biopori dengan menimah sir terjadinya banjir dadakan dan akan membuat syarat khusus di awal Januari 2024 bagi developer yang akan membangun perumahan baru.